Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Pak Harun, ada apa yang ke rumah saya? Ada kerjaan kantor yang harus saya selesaikan? Bukan, Halifah Ini masalah Hadijah Halifah Sebagai temannya Hadijah Seharusnya kamu tahu Kalau saya sangat menyayangi Hadijah Walaupun Dia sedulah membohongi keluarga saya Pak Kalau Pak Harun sayang sama Hadijah Kenapa Pak Harun percaya kalau dia itu seorang penipu? Saya terpaksa percaya akan hal itu Karena sampai sekarang Hadijah pergi begitu saja Hadijah sama sekali tidak memberikan pilihan sama saya Makanya saya datang sini Saya meminta tolong sama kamu, Halifah Saya tidak mau masa depan Hadijah hancur Saya berharap Supaya Hadijah mau menyerahkan dirinya Pak Bagaimana orang yang diculik bisa menyerahkan diri? Jadi kamu berpikir bahwa Hadijah itu diculik? Diculik sama siapa? Buat apa? Itu semua bohong Yang benar adalah Hadijah pergi meninggalkan rumah saya Dan membawa semua barang-barang berharga rumah saya Saya yakin Hadijah pasti akan menghubungi kamu Dan kalau dia menghubungi kamu Tolong sampaikan sama dia Jalan yang paling aman buat dia adalah Menyerahkan diri ke polisi Atau ke keluarga kamu Sampaikan ini Sudah selesai sholatnya? Iya, sudah Tapi maaf Saya harus ikut kamu lagi Gak apa-apa Pak Boleh saya minta Al-Quran? Tapi saya harus ngomong dulu Sebentar ya Terima kasih Kayaknya rumah rindang sudah dekat Aku berhenti saja di sini dulu Itu rumah rindang Aku akan cari sebanyak-banyak informasi Supaya aku tahu Di mana keberadaan rindang Terima kasih Apa yang kamu ingin bicarakan Bilang saja Pak Aku 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 mau kamu menolong Hadijah Mama menyuruh Papa Untuk tolong Hadijah Bukannya Mama sangat benci sama Hadijah Karena Hadijah sahabatnya Halifah Iya, Pak Tapi aku sadar Setelah aku mendengar cerita semuanya Soal Hadijah Aku yakin Kalau dia betul-betul dijadikan korban sama semuanya, Pak Ini kondisinya mendesak, Pak Dia butuh pertolongan Coba kamu pikir Sekarang seluruh keluarganya Halimah Menuduh dia penjahat Dan siapa yang menolong dia Kalau bukan kita, Pak Kamu benar Kadijah memang sangat membutuhkan pertolongan Oke Bapak akan tolong Makasih, Pak Sama-sama Ternyata istriku masih punya sisi baik Syukur Alhamdulillah Mama tuh kemana sih? Udah malam gak pulang-pulang Ditamponin juga gak diangkat-angkat Nyebelin banget sih, Ma Ih Ih Ternyata Aku gimana? Barang-barang aku kemana? Barang-barang aku kemana? Ini pasti kerjaan tadi juga. Lihatlah sini orang-orang merampok aku. Gue sih gak takut. Biar tuh kuburan dari suatu aneh. Emang gue pikirin. Eh, jadi orang nyata kabur ya. Kalau ada bener gimana lo? Jangan berlaku lo. Kalau saya taruh nongol bener gimana? Masa bodoh. Sama, saya juga selama tinggal di sini. Gak pernah tuh dengar suara-suara aneh. Kalaupun ada, emangnya beneran apa? Tuh kan. Isu, isu. Tolong! 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 Ini aja suara. Gak-gak-gak lo terkabur sih. Masa bener? Gak-gak lo terkabur. Eh! Gak-gak lo terkabur! Tuhan! Tuhan! Sedang apa di sini? Kenapa teriak-teriak? Bapak. Saya dirampok. Pas saya bangun, saya udah di sini, Pak. Saya di kuburan, Pak. Iya. Semua di sini kuburan. Tuh, lihat aja. Jadi, dari tadi itu saya ditunggu kuburan, Pak. Ya ampun, Mama. Mama tuh kemana aja sih, Mak. Gak ada kabarnya. Sarah tuh khawatir dong gak sama Mama. Mama tuh lebih takut lagi. Mama baru habis dirampok, tau gak sih? Hah? Dirampok? Kepala Mama dipukul. Pas Mama bangun, tau-tau Mamanya udah di kuburan. Ma, jangan-jangan si Khadija udah meninggal. Terus yang bawa Mama ke kuburan itu hantunya Khadija, Mak. Ih, kamu kenapa sih nakut-nakutin Mama? Sekarang keadaannya lagi kacau, Sarah. Mama minta kamu secepatnya menguasai kantor sinai sihir itu. Kamu harus cari celah. Gimana caranya kita bisa memanfaatin semua urusan kantor itu. Iya, Ma. Tapi Sarah gak bisa kerjain itu sendirian, Ma. Sarah butuh karma untuk backup Sarah. Iya. Kamu minta bantuan karma aja, gak apa-apa. Oke? Ma, mandi di sana. Emang kenapa? Mama bawa kembang sama kemenyan, tau gak? Aduh, kamu nakut-nakutin Mama terus sih. Kamu harus ikut Mama ke kamar mandi. Mama mau hilangin bau kubur ini. Mama gak mau tahu. Mau ngapain? Ayo temennya Mama mandi. Kamu jangan pergi jauh-jauh. Mama. Ini, Al-Qur'an. Ini buat saya? Iya. Terima kasih. Moli sekarang, kamu sudah tidak dekat lagi. Tapi, pintu kamar mau saya kunci dari luar. Terima kasih. Jadi, kapanpun kamu baca Al-Qur'an, silakan. Bos, kamu baik sekali. Baik. Itu kan yang menculik kamu. Kok kamu bilang baik? Menculik itu... Memang perbuatan yang jahat. Tapi, saya yakin. Setiap orang mempunyai sisi baik. Dan setelah saya melihat semua ini... Saya yakin... Bos, kamu adalah bukan orang yang jahat. Kamu baik sekali, ya? Terima kasih. Aku benar-benar sedih... ...mikirin apa yang terjadi sama Khadijah, Mas. Semua orang hidup Khadijah. Dan semua orang hakimin dia. Sampai-sampai... Ayahnya sendiri aja percaya kalau dia itu perampok. Sufru walazim. Aku yakin... Khadijah jadi sasaran konspirasi yang besar-besaran. Kalau enggak... ...ggak mungkin dia terjebak dengan situasi seperti ini. Mas... Aku enggak bakal bisa tenang kalau Khadijah itu enggak ditemuin. Aku udah anggap dia itu sebagai saudara kandung aku sendiri. Aku enggak mau saudara kandung aku setelah tertimpa musibah, Mas. Ya udahlah. Lebih baik sekarang kamu sholat dan berlontok Khadijah. Setelahkan semuanya kepada Allah. Dan aku asal bersama dengan kamu dalam keadaan apapun. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang ada. Dan aku yakin... Semuanya akan indah pada waktu itu. Hanya satu pintaku di siang dan malamu. Baik-baik sayang karena aku untukmu. Dua hari lagi... ...Nenek Grondong itu akan memasukkan foto Khadijah ke dalam TV. Dan kamu tahu? Khadijah akan jadi terkenal. Dia akan ngetop. Tapi ngetopnya bukan sebagai artis. Melainkan sebagai maling. Dan dia akan diuber-uber sama polisi. Tidak, foto Khadijah gak boleh sampai tayang di TV. Kasian Khadijah. Dia pasti sangat terpukul dan malu kalau dia tahu ini. Gue harus berbuat sesuatu untuk mencoba. Rakyat. Aku minta. Kamu kembaliin semua perhiasan yang pernah kamu curi dari nene kamu. Astaga. Dari mana dia tahu soal ini sih? Heh, Rehan. Lu gak usah sembarang muduh deh. Udahlah. Kamu gak bisa bohong sama. Aku tahu. Kamu dan mama kamu kan yang mengambil perhiasan dan uang nenek kamu. Hah. Lu gak usah sembarang muduh deh. Gue tahu. Lu mau ngebelain Khadijah kan pacar lu? Makanya lu ngelimpahin semua kesalahannya Khadijah sama gue. Ya kan? Enggak, Rakyat. Tapi aku punya bukti. Kalau kamu sama mama kamu yang enggak. Bukti. Bukti apa? Hah? Sahara. Kamu naruh perhiasan itu ke bawah tempat ini. Dan ternyata... Perhiasan itu hilang. Dan kamu gak tahu siapa yang mengambil perhiasan itu. Siapa yang mengambil? Siapa? Pacar kamu sendiri. Karma. Karma? Kok bisa sih? Sahara. Kamu itu harusnya maklum dong sama dia. Dia itu punya penyakit klepto. Dia gak bisa lihat barang berharga sedikit. Langsung tangannya gantung. Dan sementara itu... Barangnya ditaruh di kamar hal lima. Dan ternyata dia sial. Barangnya ini langsung. Lagi yang... Maling kodi-malingin. Maksud kamu? Udah lah, Rang. Kamu gak usah bohong. Aku tahu. Kamu dan mama kamu kan yang mengambil perhiasan itu. Enggak. Itu sama sekali gak bener, Rehan. Emang awalnya aku sama mama aku yang mengambil perhiasan itu dari berangkas nenek. Tapi abis itu... Kita semua kemalingan. Dan aku juga baru tahu dari kamu... Kalau semua itu yang mengambil adalah karma. Sumpah, Rehan. Aku gak bohong. Sumpah. Oke. Terserah kamu, Ajarah. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Khadijah... Aku gak akan tinggal diem. Dan aku bisa jadi orang... Yang lebih berbahaya daripada karma. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kamu bilang? Untuk aku. Maksud kamu apa? Aku tuh punya mimpi ingin ngebahagiain kamu, Rak. Dan aku lihat ini tuh sebagai kesempatan itu, Rak. Apalagi, kalau aku lihat-lihat, Mama kamu tuh lebih pentingin diri sendiri, Rak. Dan perhiasannya itu dibandingkan kamu. Makanya aku mencuri perhiasan itu. Dan niatnya, hasilnya mau aku beliin rumah, Rak, buat kamu. Supaya suatu saat nanti, kamu gak perlu ketar-ketir lagi, Rak. Kalau seandainya nenek Siri itu ngusir kamu dari rumah. Tapi semua mimpi aku itu udah sirna. Karena semua perhiasan itu udah dicuri sama orang lain. Ya ampun, Karma. Kamu begitu perhatian banget sih sama aku. Maafin aku ya. Yang udah salah sangka sama kamu. Karma, aku cinta banget sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Ah, lega. Dia percaya juga sama gue. Dasar ceblok on. Ibu Sarini. Mudah-mudahan Anda belum lupa. Di saat Hadijah hampir masuk penjara. Maksud kamu apa, Pak Andito? Sebenarnya Hadijah bisa saja. Memasukkan Anda dan putri Anda ke dalam penjara. Tapi karena Hadijah orang baik. Dia tidak akan melakukannya. Dan saya harap, Ibu Sarini bisa membalas kebaikan Hadijah. Maaf, Bapak. Kalau mau bekot, Bapak. Bukan sini tempatnya. Bapak ke masjid aja. Oke. Tapi yang jelas, Anda pasti akan menyesal. Jangan lupa. Nama saya Andito. Oke. Saya sudah siap ke rumah Halimah menjadi rindang. Sekarang juga saya sudah siap kok. Enggak semudah itu, Ulan. Lu datang sebagai rindang ke rumah Halimah. Maksudnya? Lu harus datang ke rumah Halimah. Dalam keadaan terluka parah. Luka parah. Tapi, lukanya bohong-boongan kan, Bang? Ulan. Lu harus terluka beneran. Bukan bohong-boongan. Enggak. Enggak, Bang. Aku gak mau. Kenapa sih harus pakai gitu-gituan segala? Ulan. Lu harus lakukan semua itu. Agar mereka itu percaya sama lu. Dan mereka bisa terima lu kembali. Enggak. Pokoknya aku tetap gak mau, Bang. Oke. Kalau lu gak mau. Nanti gua bilangin sama bos gue. Agar lu dapat tambahan 5 miliar. Gimana? Lu boleh pikirin, deh. Paling juga luka lu akan sembuh dalam 2-3 hari ini. Gimana? Oke gak? Oke. Tapi awas ya, Bang. Kalau sampai 2-3 hari lu kayak gak sembuh. Ada tambahan honor. Itu gampang, Ulan. Tenang aja. Itu bisa diatur. Oke? Gawat cara, gawat. Gawat. Rencana kita untuk menguasai harta sinaga sihir itu semakin terhambat. Maksud Mama apa sih? Coba kamu pikir. Andi itu gak akan tinggal diem. Dia pasti mau membantu menyelamatkan si Khadija. Dan kalau sampai semua itu terjadi. Aduh. Semua rencana kita gagal. Iya, Ma. Bener. Tapi gimana sama Rindang? Kalau sampai perempuan itu balik ke keluarga ini. Bisa-bisa anaknya Rindang bakal jadi anak sengen nenek sihir. Terus nasibnya aku gimana dong, Ma? Sahara. Bukan nasibnya kamu. Nasib kita berdua. Oh iya, Ma. Tadi Karma bilang sama aku. Katanya dialah yang mengamankan semua perhiasan nenek. Dan dia nyimpan semua perhiasan itu di dalam kamarnya nenek. Hah? Jadi dia yang ambil perhiasan kita di bawah tempat tidur? Aduh, Ma. Jangan salah sangka dulu, deh. Niatnya Karma itu sebenarnya baik. Dia nyimpan semua perhiasan itu di dalam kamarnya nenek. Supaya gak ada yang curiga sama kita, Ma. Hah? Dia simpan semua perhiasan itu di kamar nenek? Ide yang bagus. Kita ambil yuk. Tunggu dulu, Ma. Tadi Karma bilang sama Sahara kalau semua perhiasan yang Karma simpan di dalam kamar nenek hilang. Hah? Hilang? Hah, kamu yakin ini bukan perbuatannya Karma? Gak mungkin, Ma. Aku tuh percaya banget sama Karma. Dia itu kan sayang banget sama aku. Jadi gak mungkin dia ngambil perhiasan itu cuma untuk dirinya sendiri. Hah? Berarti pasti ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Maksud, Mama? Mama gak tahu siapa. Tapi, kalau ada orang lain yang terlibat juga, gimana? Terus, mereka jadiin kita sasaran juga, gimana, Sarah? Tinggi banget, Bang. Aduh... Aduh... Bang... Pulang aja, yuk. Udah. Kamu kan sudah terima uang 5 miliar dari bosku. Jadi sekarang tugas kamu untuk melaksanakannya. Enggak, Bang. Kalau nanti saya jatuh terus mati, gimana, Bang? Udah lah, Ulan. Kita sudah ukur kok ketinggiannya. Kamu gak mungkin mati kalau kamu lompat ke bawah. Ayo, cepat! Aduh... Enggak, enggak, enggak. Pulang aja, yuk. Pulang, yuk, pulang. Kita pulang aja, yuk, Bang, yuk. Bang, 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 bang. Halo. Pak, kain butuh ambulan. Baru saja ada perempuan jatuh dari lantai dua, Pak. Iya, dari sebuah gedung. Kita tunggu ya, Pak. Assalamualaikum. Halo. Maaf, Bu. Saya tetangga rindang, Bu. Tadi saya melihat rindang jatuh dari tangga, Bu. Dan dia terluka parah. Dan sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit, Bu. Halo? Kenapa kamu bisa tahu nomor telefon saya? Dari siapa? Tadi saya menemukannya di dalam tas rindang, Bu. Karena saya tidak tahu lagi harus menghubungi siapa dan siapa keluarga dia, Bu. Iya, betul. Saya termasuk keluarganya rindang. Baik, terima kasih, Pak. Untuk pemberitahuannya. Sama-sama, Bu. Harun? Harun? Harun! Harun! Ada apa sih, Ma? Harun, barusan Mama ditelfon dengan orang dan bilang bahwa rindang masuk rumah sakit. Dia kecelakaan. Rindang? Iya. Mama tahu dari mana? Nggak tahu, pokoknya tadi ada orang telefon Mama. Dan dia bilang bahwa dia dapat keluar telefon Mama dari tasnya rindang. Udah, dia nggak usah ditanyakan itu dulu. Kita ke rumah sakit sekarang, yuk. Iya, Ma. Ayo, ayo, ayo. Mereka mau temui rindang. Aduh, makin gawat nih. Abis di aku. Aduh, gawat, Sarah, gawat. Mereka mau temui rindang di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit? Kenapa di rumah sakit, Ma? Tadi Mama dengar kalau dia kecelakaan terus masuk rumah sakit, Sarah. Baduh, Ma. Pokoknya jangan sampai si rindang bisa ngobrol sama mereka, Ma. Bisa tamat kita, Ma. Bisa tamat. Mama tahu, kayaknya kita emang harus bunuh rindang. Iya, Ma. Setuju. Setuju banget. Pokoknya jangan sampai si rindang dan anaknya itu merebut hatinya, Nenek. Mama tahu, kita harus minta tolong karma untuk membunuh rindang. Iya, Ma. Maaf, suster. Kami mau mencari pasien yang bernama rindang. Dia baru aja masuk rumah sakit ini. Dia di mana, ya? Ibu rindang ada di ruang UGD, Pak. Bapak siapa, ya? Karena sekarang bukan jam besok. Kami adalah bagian dari keluarganya Ibu rindang. Artinya kami datang ke sini adalah ingin memberitahukan bahwa seluruh biaya pengobatan rumah sakit dari Ibu rindang biar kami yang menanggungnya. Kalau begitu, silakan, silakan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sebaiknya, kita tunggu diagnosa lebih lanjut. Dokter, mohon, dokter. Tolong beri kesembuhan buat rindang, dok. Keluarga kami sangat mengharapkan untuk kesembuhannya, dok. Insya Allah, Bu. Kami akan lakukan sebaik-baiknya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. 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 Tak Kalau dia mau arahan-ambil. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Kalo woi. ipod kaya potkah apaan tuh mak eh apaan tuh nih soda susu makanya lu belajar bahasa Inggris iya iya Subhanallah dia pun emak ngelakuin aku kayak gini tapi aku bersyukur ya Allah karena mau aku udah pulang terima kasih ya Allah terima kasih pokoknya aku nggak membunuh orang biarpun gaya aku selengean gini tapi aku berabung orang karma kalau kita nggak membunuh si rindang itu kita akan hilang segala galanya Iya sayang ini demi masa depan kita kalau kita nggak bisa menguasai harta kekayaan nenek sihir itu kita nggak akan punya masa depan sayang aku tuh aku tuh pengen banget hidup bahagia bersama kamu tapi kalau kita menghilangkan kesempatan ini kita nggak akan bisa bahagia sayang kamu rampas seluruh harta kekayaannya kamu hancurkan harun si hari ini juga halimah dan setelah itu kamu tinggalkan hadijan sayang kamu malah bengmong sih ayo dong sayang kamu bantuin kita ya ya udah aku bantu ya ampun sayang itu tandanya kamu cinta banget sama aku makasih ya sayang kali ini bener-bener diluar kesanggupan aku aku nggak bisa bunuh orang Bu Bu seharusnya misi balas dendam kita tuh nggak sampai kayak gini Bu lebih baik saya disuruh ngerampok atau mukulin orang atau nyopet lah Bu daripada saya harus bunuh orang Bu saya nggak sanggupmu kalau saya harus terus berapa-berapa cara sama Sahara Bu masih ada cara untuk balas dendam yang lain Iya kamu betulkan Ibu minta maaf ya Ibu udah menyeret kamu dalam masalah yang Ibu juga ngerasa udah terlalu jauh itu juga ngapain kalau kamu sampai ngebunuh tapi untuk saat ini Ibu minta kamu nggak perlu tinggalin Sahara dulu Bu kalau saya nggak ninggalin Sahara Bu saya tetep dipaksa untuk bunuh berindang enggak kamu enggak perlu ikutin pertanyaan dia Ibu punya ide yang harus gimana Alhamdulillah pasien sudah sadar Alhamdulillah terima kasih ada aduh gawat dia selamat berarti kita harus melanjutkan rencana kita iya mau karena kamu udah siapkan eh iya iya tapi aku ketawa dulu ya rak perut aku sakit mulus Hai aduh kamu tuh kebiasaan banget ya dalam keadaan gawat kayak gini aja masih sempat ke toilet maklum rak mungkin aku takut kali rak soalnya aku belum pernah bunuh orang lu yaudah aku saya janji kalau nanti rindang selamat saya akan berusaha untuk menebus semua kesalahan saya saya mau saya akan merawat dia dan saya akan memberikan kasih sayang seharusnya didapatkan dari dulu iya Harun mama setuju sekali lagian kan kamu juga tahu kalau mama tuh cinta sekali dengan rindang iya mah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ngapain kamu kesini hadiah nggak ada disini Iya Nek saya tahu tapi saya kesini karena ingin mendoakan ibunya Khadijah 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 bukan anak kandungnya Nek saya nggak mau memperdebatkan soal itu saya kesini karena ingin mendoakan ibu rindang nggak perlih ma saya rasa nggak ada salahnya rehan mendoakan rindang ma karena semakin banyak orang yang mendoakan mungkin Allah akan mengabulkannya Rehan silahkan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam gue taruh mana ya konyok sana aduh lama banget sih karma sempatan rencana kita hai hai oh sorry tante lama biasa habis keliring di kamar mandi terus sekarang gimana udah mendingan anda kliringnya udah kelar kok Ayo kita lanjutkan petuangan kita ketemu benar-benar masih hidup rindang tapi sekarang kamu udah nggak bisa mengganggu hidup aku dan hari Ayo Karma Wah Tante Jangan saya deh Tante Saya belum pernah bunuh orang Tante Beneran deh Ayo Karma Jangan Tante Sarah kamu aja Aduh Mama Yang udah belajar masa nganti botol infus itu kan cuma Mama sama Karma doang Sarah mana bisa Kalian berdua bener-bener deh Sini biar Mama aja Maaf Rindang Kamu lebih baik mati daripada hidup kembali Dan mudah-mudahan Racun ini akan membuatku ampus Terima kasih telah menonton